Oke, terima kasih kepada Vincent Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke materi TinkerCAD Codeblock hari ini Diharapkan semua teman-teman bisa menggunakan laptop atau PC Untuk mempermudah kita nanti dalam penggunaan TinkerCAD Codeblock tersebut Nah, sekarang Abang mau tanya dulu nih Kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak benda tiga dimensi itu apa? Kota Kota Ada jawaban lain? Benar kok, benar kok, benar kok Benar nggak contoh ya, kotak Ada Gambar tiga dimensi itu contohnya yang punya tinggi Yang punya tinggi gitu Jadi kalau misalkan itu tuh punya tinggi Kalau misalkan dua dimensi itu datar Jadi kalau tiga dimensi itu contohnya kursi Terus gelas itu tiga dimensi Tapi kalau yang dua dimensi itu contohnya kayak Kalau misalkan lukisan gitu Itu dua dimensi Oke, terima kasih untuk Dek Nevander ya Dek Nevander Terima kasih Oke, teman-teman Cedric Oke Dek Cedric Oke Terima kasih untuk Dek Cedric Ya benar ya kata Dek Cedric Tapi nanti akan Abang coba jelaskan nih Benda tiga dimensi itu sebenarnya bagaimana sih? Benda tiga dimensi itu adalah sebuah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi nih teman-teman Jadi ada tiga bentuk yang akan kita pelajari hari ini Itu yang pertama adalah sebuah garis Jadi garis itu contohnya itu Sebuah garis dengan panjang tiga sentimeter Nah itu adalah contoh dari satu dimensi Nah yang kedua nih Ada sebuah persegi panjang Dengan panjang tiga kali dua mempunyai dua dimensi Nah ada lagi nih Satu lagi nih Sebuah kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi Tiga kali tiga kali tiga sentimeter mempunyai tiga dimensi Nah jadi tiga dimensi itu adalah sebuah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi teman-teman Oke Next slide Nah ini adalah contoh-contoh 3D desain yang dapat kita buat dari TinkerCAD code block hari ini teman-teman Contoh nih teman-teman suka nih mau buat alat-alat Contohnya mau buat obeng, boleh Mau buat pang, boleh Atau mau buat palu, boleh Kira-kira teman-teman disini ada gak yang cita-citanya mau jadi dokter nih? Nih bisa juga nih buat perumah sakit Atau mau buat Wah bagus Wow keren-keren Nanti adik-adik boleh buat juga desainnya nanti Contohnya adik-adik mau buat Mau jadi astronot Oh mau jadi astronot Oh iya boleh juga, kita boleh juga buat roket kok Boleh buat roket juga Nah jadi kita juga bisa buat gelang Atau mobil-mobilan Atau tempat tidur nih contohnya Atau kacamata Dan lain-lain teman-teman Nanti kita akan bisa belajar Contoh-contoh yang 3D desain yang akan kita buat hari ini teman-teman Oke lanjut Aku maunya jadi penjaga binatang Oh penjaga binatang Oke oke Jadi hari ini kita akan buat robot yang seperti ini teman-teman Yang bisa bergerak nanti dia Tangannya bisa bergerak Sebuah 3 dimensi Ini Minecraft Kayak Minecraft Iya kayak Minecraft Iya mirip ya Mirip craft ya Mirip banget Iya mirip 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 Ya Itu loh Oke teman-teman Nanti kita akan belajar ya Gimana sih cara buat robot yang seperti ini Dia punya mata Punya mulut Dan punya telinga Punya tangan Dan punya kaki nanti Kita akan belajar ya teman-teman Semangat gak? Masih semangat gak? Masih semangat Masih bagus Keren Semangat Semangat Oke next Nah sekarang kita mau masuk nih Ke catcode blognya Nah teman-teman Sekarang boleh buka dulu Web browsernya Boleh buka Chrome Firefox Atau yang lain-lain Juga boleh Sudah dibuka nih teman-teman? Sudah 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 Oke Selanjut ya Teman-teman tinggal masukkan TinkerCat.com Sudah 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 semuanya nih Sudah 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 masuk ke website Sudah Belum 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 Sudah 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 Oke tinggal klik enter aja ya teman-teman Oke lanjut Oke lanjut Oke selanjutnya Untuk teman-teman Boleh tekan Sine Sudah 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 memiliki akun Sudah punya Sudah punya dimana Kalau sudah punya Langsung Klik Sine Sudah Sudah punya Sudah punya Oh kalau enggak punya Oh kalau enggak punya Nanti bisa join now ya Join Oke Pak bisa ya agak aneh Bukan tampilannya Gak kaya gitu Ada yang enggak aneh ya Coba gimana Gimana tampilannya Pencet Nampilannya itu Wana hidang Terus kayak ada Pilihannya gitu Gimana Aku cuma Kayak gini Nah Itu Adiknya udah bisa masuk KetinggerCatnya Iya tapi Yang itu Sudah itu Terkanya Jangan Tidak 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 Bacat Yang mana Education Bisa Kiring-kiringnya Ke cuca Tidak Oke Bentar ya Bentar ya teman-teman Eh sudah masuk Kalau sudah masuk Tunggu ya Tunggu temannya Yang lain dulu ya Biar bareng-bareng Semua belajarnya Oke Sudah joinin Kalau Sainin Kalau kita Sudah memiliki Akun Nah Kalau belum punya Akun Bisa klik Join Tinkercat Tinkercat Join Tinkercat Aku punya Akun Kalau punya akun Tinggal Sign in Google Kalau pakai Akun Google Atau sign in With Apple Kalau pakai Akun Apple Kira-kira Kira-kira Sudah join Semua gak Atau masih ada Yang kesusahan Teman-teman Kalau misalnya Sudah join Kalau sudah join Nah Gambarnya Sudah seperti Layar ini Seperti ini Teman-teman Layarnya sudah seperti ini Belum Sudah Mister Nah Aku tadi Nah Aku belum bisa join Belum 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 Bisa ya Ntar ya Ini Tadi itu Apa namanya Tinkercat Dotcom Atau Tinkercat Kode Blog Sihak Jangan Tidak Terserang Cat.com Dulu Dari Tinkercat Dulu Baru Maksudnya Tinkercat Komputer Yang Sudah Join Class Atau Yang Education Atau Educator Start Oh Maaf Tadi Kedengeran Apa Oh Kita Balik Dulu Ya Mungkin Kita Balik Dulu Dari Slide Sebelumnya Boleh Dibalik Nah Ini Yang Tadi Yang Tadi Dulu Mungkin Burung Area Bentar Ya Sesudah Sesudah Bila Jol Sudah Join T Tanya Student Join Class Atau Education Start Oke Teman Taman Biar Kita Lati Disini Saya Coba Bantu Ya Teman Teman Akan Coba Bantu Buat Cara Join Nah Pernama Itu Teman 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 Bisa Cobain Kita Barang Barang Untuk Cobanya Kita Boleh Klik Stinger Boleh Diikuti Teman Teman Nanti Biar Kita Ulangi Dari Awal Ya Kita Ulangi Dari Awal Boleh Ini Ini Pake Komputer Iya Boleh Pake Komputer Kalau Pakai HP Bisa Gak Bisa 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 Aduh Oke Boleh Dilanjut Sudah Nah Nah, nih. Dari sini kita mulai. Kan ada yang di sebelah kanan, nih. Sebelah kanan. Boleh lihat di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Kelihatan nggak layar? Layar. Nah, nih. Ini ada sign ini. Atau join now. Yang sebelah kanan. Nah, ini setelah di klik. Untuk yang belum pernah masuk. Bisa join now. Kalau yang udah punya akun. Boleh masukkan akunnya ke sini. Nah, tinggal masukkan akun yang kita punya. Kalau kita udah pernah daftar. Kalau belum pernah daftar. Kita bisa klik join. Yang di bawah. Padahal sudah masuk. Lalu saatannya. Lalu, let's go. Lalu, let's go. Lalu, let's go. Kalau dia pakai kode join. Nanti kita diarahkan ke kelas. Ini kita join. Kita kayak daftar akun aja dulu. Biar masuk ke Tinkercad-nya. Belum bisa ya? Ada yang belum bisa ya? Atau boleh share screen dulu enggak? Biar dibantuin gitu. Kita notas, notas, notas. Bisa, notas. Adi, let's go. A personal account. Oke, teman-teman. Adik-adik semuanya bisa dengar ya. Ini mau bantu nih. Jadi, untuk join-nya itu kalian tadi udah ikutin ya. Jadi, pencet join now. Abis itu, create account. Di sana ada yang namanya create account. Yang personal account. Nah, kalian di situ bisa masuk. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Adik-adik. Udah ya, udah sampai sini semua. Adik-adik bisa masukin email, bisa masukin password. Jangan lupa diingat. Adik-adik. Udah kalau udah bisa masuk. Oke, bagus. Jadi, dipencet checklist-nya lalu create account. Begitu. Cek list aja semuanya. Sign up-nya pake apa? Jadi, tampilan awalnya itu seperti ini ya, teman-teman. Adik-adik. Sign up-nya pake email atau Google atau Apple. Ya, adik-adik bisa sign up pake email. Bisa juga pake email. Gimana adik-adik yang mau tentuin pake apa? Oke, udah masuk ya. Sampai sini semua. Saya mau coba lanjutin. Tadi kan udah dikasih tahu ya. Ada robot yang kayak Minecraft tuh. Jadi, gimana sih cara buatnya? Jadi, dipenuhi penasaran ya. Tadi juga udah ada drone buat 3D design ini. Jadi, nanti bakal seru buat membuat design-nya ini nih. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, teman-teman pencetnya code blocks ya. Jangan yang 3D design. Tapi yang code blocks di sini. Bisa dilihat, teman-teman? Sudah ya, tampilannya sama seperti ini. Kita pencet yang code block. Pak, ada tulisan juga. Nah, adik-adik jadi... Banyak banget yang tanya ya. Jadi, adik-adik bisa ikutin. Abis itu bisa di-mute dulu ya. Jadi, semuanya bisa kedengeran adik-adik. Jadi, bisa dengan jelas. Seperti itu informasinya. Kalau mau tanya, adik-adik bisa resen nanti. Nanti bakal coba dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke ya, adik-adik. Jadi, kita mau buat 3D design. Oke, jadi udah di-unmute semua ya. Jadi, kalau mau yang tanya, adik-adik bisa resen dulu nih. Adik-adik bisa resen. Nanti bisa dikasih kesempatan untuk bertanya. Sekarang kita unmute dulu supaya informasinya bisa jelas semua. Dapat. Jadi, adik-adik bisa tinggal ikutin. Nah, ini adalah tampilan utama ketika adik-adik masuk TinkerCAD. Nah, jangan lupa karena kita mau buat code blocks. Klik bagian code blocks ini nih. Yang ada new-nya. Kita klik. Habis itu tampilannya masih sama. Seperti ini. Untuk memulai desain, adik-adik bisa create new code block. Di sini, kakak pelan-pelan ya. Supaya adik-adik juga bisa ngikutinnya barang-barang ya. Jadi, create new code blocks. Kita pencet. Kita klik. Nah, nanti di sini ada seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, bisa banget dari sini. Udah juga ada desain yang dibuat. Nanti kalian bisa belajar kalau udah mengerti basic-basic atau dasar-dasar dari TinkerCAD code blocks ini. Tapi untuk sekarang, kita mau coba yang new design ini. Adik-adik bisa klik new design ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan utama ketika adik-adik klik new design. Ada yang mau nanya itu, kak. Ada yang udah ariskan itu, kak. Boleh jawab dulu, kak. Oke, boleh. Siapa yang mau tanya? Boleh di raise hand? Boleh. Tuh, yang Patrick boleh. Yang Patrick. Mau nanya apa, di? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Soalnya ada yang raise hand nih. Ada tiga orang nih. Ada letizia juga. Oke, kita lanjutin dulu ya. Ya, lanjutin dulu, kak. Oh, Patrick dulu. Ada Patrick ternyata. Oke, Patrick boleh. Boleh di unmute? Boleh sampaikan pertanyaannya. Oke, selanjutnya coba ada yang mau tanya lagi. Boleh unmute? Ya, ini letizia. Oke. Boleh diulang masuk ke halaman yang ininya? Oke, boleh. Misalnya di saya kok masih cuma 3D design yang dashboardnya aja ya? Oke, baik. Saya akan coba ulang ya. Nah, ini kan tadi awal itu seperti ini ya, teman-teman. Adik-adik semuanya. Tampilannya mulai. Kenapa? Bukan. Oh, mulai dari masuknya ya? Sudah login. Ya. Cuma tampilannya bukan kayak gitu. Oh. Coba ya. Nah, tadi kan udah seperti ini ya. Kita coba ulang lagi dari awal ya. Supaya semuanya bisa masuk. Jadi bisa buat desainnya. Nah, tampilan awal ketika masuk tingkat cat.com itu seperti ini. Nah, adik-adik bisa coba join now untuk yang belum punya akun. Kampilannya seperti ini. Nanti bisa create a personal account. Yang bagian bawah ini. Bisa di klik. Habis itu, kalau udah ada bisa sign up. Tapi kita mau coba mulai ya. Mulai dari awal ya. Itu sign up. Belum punya akun ceritanya. Kita sign up. Nah, ini kita coba ubah dulu jadi Indonesia atau sesuai dengan negara yang kalian tempat ya. Lalu juga bisa tanggal kalian, tanggal lahir. Lalu bisa di next. Nah, di next ini baru mulai dimasukin emailnya nih. Di sini saya pakai email yang baru. Di sini kita coba masukin passwordnya sesuai dengan yang timau. Jadi bisa diingat baik-baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini tinggal di klik checklist. Lalu create account. Oke, sampai sini udah bisa semua ya. Bisa ngikutin. Ini bisa di checklist lagi. Lalu done. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini bisa di close aja. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah ya. Sudah bisa pada mengikuti. Selanjutnya. Karena ini awalnya 3D design. kita mau code blocks. Jadi, klik code blocks ini sampai berwarna biru. Adik-adik. Kalau ada yang kesusahan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya itu, Kak. Oh, boleh nih. Clovis, yuk boleh. Mister, mau tanya. Mau tanya apa nih? Gak bisaannya. Kalau enggak boleh di-chat juga boleh. Ini tuh tampilannya kayak gini dia. Tapi code blocknya gak bisa dipencet. Gak bisa apa. Coba pegang. Gak bisa dipencet ya. Yang ini juga. Yang saya coba di laptop juga gini sih tampilannya. Kayak code block new gitu ya. Dipencet tuh balik-balik atas. Gak bisa. Oke. Jadi, gak bisa permasalahannya. Gak bisa jadi biru gini ya yang dipencetnya. Balik-balik ke atas. Atau memang harus gimana? Atau harus ada kodenya? Mungkin untuk yang seperti ini bisa di-refresh aja ya. Coba karena mungkin sinyalnya agak lambat atau seperti apa. Jadi, boleh dicoba untuk solusinya di-refresh. Jadi, nanti kalau udah di sini bisa di-code block yang berwarna biru. Beda. Beda dua device juga. Dua-duanya gitu. Ini. yang di sini juga kayak gitu gak. Keluarnya kayak gini nih. Join kayak gini. Oke. Tadi udah pake device yang berbeda ya? Ya, udah pake device yang berbeda. Ini satu handphone. Pegangin ini. Yang satu lagi. tapi isinya sama. Udah di-ituin dari ini, dari email juga sih ini. Udah diaktifin. Oke. Mungkin boleh dicoba lagi ya. Dari awal mungkin bisa dicoba dari www.tingercad.com Mungkin ada kesalahan atau apa. Jadi, boleh dicoba dari awal. Mungkin belum masuk dengan benar mungkin ya. Mungkin bisa juga dari browsernya. Browsernya pakai apa ya? Web browsernya. terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk browser bisa pakai chrome atau dicoba yang lain ya. mungkin supaya bisa sama tampilannya seperti ini. Mungkin bisa masalah dari browsernya. Bisa juga masalah dari internetnya, jaringannya. Jadi, adik-adik bisa coba dulu browser lain supaya bisa masuk. terima kasih. Terima kasih. Barusan udah saya coba sih pakai chrome juga masih sama sih bentuknya kayak gitu. Ya udah deh biar nggak apa-apa. Nanti saya lihat coba. Oke. Oke. Ya. Mungkin bagi yang belum bisa untuk ngikutin secara langsung, adik-adik dan teman-teman bisa coba perhatikan dulu aja ya. Mungkin sinyalnya lagi lemah atau apa. Jadi, ada kendala. Jadi, teman-teman bisa coba perhatikan. Nanti bisa tonton videonya ulang. Sehingga teman-teman juga bisa praktekin sendiri. Seperti itu. Di sini saya mau coba lanjutin. Ketika udah dipencet code blocks menjadi warna biru, teman-teman bisa create new code block. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya itu ada create new design, ada quick start guide, ada juga ini buat teman-teman belajar dan udah ada design yang udah jadi. Teman-teman kalau mau lihat-lihat boleh. Juga bisa dipelajari nih. Buat kalau teman-teman udah bisa lebih pro ya. Udah lebih tahu dasar-dasarnya. Teman-teman bisa cobain lihat di sini. Tapi sekarang kita mau coba new design dulu. Kita coba klik new design. Nah, di sini itu ada tampilannya seperti ini. Tampilan ini kita namain adalah 3D viewer, teman-teman. 3D viewer yang di sini itu block editor dan di sini itu block panel. Nah, di sini teman-teman bisa coba-coba yang di 3D viewer ini kalian bisa gerakin mouse-nya nih. Mouse klik kiri ataupun klik kanan. Nah, fungsi dari mouse klik kiri dan klik kanan ini sama. Buat melihat dari sudut mana kalian mau lihat nanti desainnya. Seperti itu. tapi kalau teman-teman mau lebih presisi misalnya mau lihat dari samping bisa dilihat dari left berarti artinya sebelah kiri atau mau lihat dari atas bisa dari atas. Nah, seperti itu teman-teman buat pengenalan dari mouse kliknya. Lalu di mouse juga ada yang di tengah ya teman-teman. ada yang middle click namanya. Kalau di scroll ternyata jadi mendekat tapi kalau di scroll sebaliknya menjauh. Nah, ini fungsinya untuk zoom in dan zoom out ketika di scroll. Namun, kalau ditekan middle clicknya yang bagian tengah dari mouse-nya nah, kita bisa pindah ini mau di ujung mau di atas mau di bawah jadi bisa sesuai kebutuhan teman-teman untuk melihat desainnya nanti. Seperti itu. Lalu di sini ada juga yang namanya block panel atau block panel ya. Block panel ini ada banyak mulai dari shapes ada modify ada control mark data dan markup. Tapi buat teman-teman yang baru mulai kita mau coba aplikasiin di bagian shapes dan modify. Nah, di shapes dan modify ini banyak bentuknya ya. Teman-teman mau buat apapun bisa dari shapes yang digunakan ini. Tapi kalau ada yang tanya mungkin kenapa enggak ada gambar mobil? Enggak bisa teman-teman. Gambar mobilnya kita coba buat desain dari awal. Jadi box disatuin lalu nanti dipindah-pindahin. Jadi ada tantangannya tersendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa lebih beragam, bervariasi untuk membuat desainnya nanti. Nah, kita mau coba lihat satu-satu dari blocks panel ini. Dari bagian shapes-nya ada box. Kalau biasa kita lihat, tampilan yang biasa kita lihat itu kardus teman-teman atau kotak ya. Nah, itu merupakan sebuah box. Jadi dia itu punya berbentuk seperti kotak ini tapi dia juga punya bagian atas bawah panjang lebar dan juga tinggi. Lalu ada silinder yaitu tabung ada sphere bola ada rook cone dan sebagainya. Untuk teman-teman yang gak bisa bahasa Inggris atau ini artinya apa sih kak sphere itu? Nah, artinya ini bola kan tadi dari kestau. Nah, ini tuh kalian bisa lihat juga dari gambar sebelahnya. Jadi, kalian gak bingung. Nah, disini juga ada teks dan sebagainya. Kalian bisa buat desain dari bentuk dasar yang dikasih disini. Itu. Nanti untuk cara penggunaannya teman-teman bisa drag misalnya kita mau pencet yang box bisa drag lalu bisa di drop lalu di play teman-teman. Nah, jadi kelihatan ya udah mulai kelihatan boxnya seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, kita mau lanjut ya. Tadi udah sedikit pengenalannya lalu lalu juga tadi ini udah ini tadi yang bagian drag drop di bagian blocks editor. Lalu navigasi juga sudah dijelaskan dan basic blocks yang tadi udah dijelasin juga. Sampai sini apakah ada teman-teman yang mau bertanya? kalau yang mau bertanya boleh raise hand. Oke. Nefander Cedric boleh coba di unmute. Oke, tapi kalau misalkan tadi aku udah coba pencet itu tuh kayak jadinya kayak ada box sebenarnya keluar boxnya tapi itu kayak boxnya itu kebagi dua dengan si garis. Jadi kalau misalkan ngapain aja di antara tengah-tengah ya betul. Sama ya sama seperti kakak gambarnya seperti ini sama nggak? Ya sama tampilan awal ketika tombol play ini ditekan memang benar seperti ini nanti kalau adik-adik mau dipindahin misalnya ke atas ataupun ke bawah nanti akan dijelaskan setelah ini adik-adik jadi nggak cuman seperti ini aja ya nanti kita bisa pindahin mau ke ujung kiri ke ujung kanan kemana pun bisa nanti mau lebih tinggi juga bisa jadi kita mau coba lanjut dulu ya mungkin dari pertanyaan oke siap oke maaf ya ada sedikit kendala teknis tadi jadi supaya lancar kita siapin benar-benar oke jadi buat Elsia ya tadi tampilannya seperti ini ya tapi Elsia udah masukin seperti ini betul nggak Elsia nah selanjutnya kalau udah di drag lalu di drop ke sini teman-teman bisa coba klik yang ini disini ada tombol play bisa di klik lalu akan muncul boxnya atau desain yang dibuat disini oke sampai sini bisa mengikuti ya semuanya oke saya mau lanjut untuk yang selanjutnya kita tadi udah coba bahas satu-satu mulai dari shapes lalu kita sekarang mau lebih ke modify-nya nih nanti kita mau gabungin apa yang terjadi nah kita coba lihat video dulu ya nah seperti yang tadi box ini di drag lalu di drop dan di play teman-teman lalu kalian bisa lihat sekelilingnya dari kanan dari bawah dari atas jadi teman-teman bisa melihat desainnya dari beberapa sudut seperti itu nah selanjutnya ini kita mau coba menggunakan modify teman-teman nah move and rotate yang kita mau pelajarin ini adalah basic buat kita untuk membuat 3D design teman-teman untuk buat 3D design yang baik yang bagus kita perlu mempelajari move dan rotate ini gimana sih caranya kak oke kita coba nonton lagi ya teman-teman nah disini udah ada udah ada bloknya yang box itu lalu kita mau coba tambahin move nah move ini kita mau coba ganti-ganti kita coba tambahin move lalu kita mau coba ganti teman-teman perhatiin ya baik-baik kira-kira apa yang terjadi nah X itu dikasih 10 ternyata berpindah ke kanan sini lalu ketika dikasih Y 10 berpindah ke atas lalu kita dikasihnya Z yang 10 nah ternyata dia jadi ke atas teman-teman dia gak terpotong lagi sama yang garis ini yang ditanyain tadi jadi kita mau coba ya kita coba praktekin gimana sih cara pengerjaan yang tadi tuh nah tadi kan udah ada nih boxnya disini teman-teman bisa ikutin untuk pindah ke modify dimodify ada yang namanya move dan rotate sekarang kita mau pakai yang move dulu untuk memindahkan objeknya kita coba drag drop lalu kita coba ganti X itu tadi kan 10 supaya kelihatan perbedaannya kakak disini mau kasih 35 ini bebas ya adik-adik mau segimana nanti sesuai dengan desain yang kalian buat jadi kita coba move X nya 35 kira-kira apa yang terjadi nah kelihatan ya perbedaannya dari yang tadinya di tengah sekarang berpindah ke kanan adik-adik jadi X itu adalah untuk menggerakkan ke samping kanan dan juga ke samping kiri nah kita mau coba dilihat dulu untuk yang Y nya yang Y nya supaya kelihatan perbedaannya kita mulai dari titik pusatnya dari awal lalu kita coba ganti 35 juga apa yang terjadi dia pindah tuh kalau dari sini dia pindah ke belakang ya dia pindah ke belakang sesuai dengan garis yang hijau ini adik-adik jadi Y ini adalah untuk ke belakang dan ke depan fungsinya seperti itu lalu kita coba Z tadi udah juga coba dilihat dari videonya kalau yang Z itu dia ke atas nih tuh kelihatan ya yang tadinya terpotong sekarang udah di atas jadi terbang boxnya jadi terbang gak nempel dan gak kepotong lagi nih sama siang biru-birunya ini oke adik-adik disini udah mulai tau kan ya mulai dari X yang ke kanan dan ke kiri lalu Y itu yang ke belakang dan ke depan dan Z yang ke atas dan ke bawah nah saya disini mau tanya kakak mau tanya kalau X tadi dikasih 35 dia bergerak ke kanan kakak tadi sebutin dia bisa juga bergerak ke kiri nah ada yang tau gak sih gimana caranya buat gerakin box ini jadi ke kiri pakai move ini kalau yang mau jawab boleh coba resen ya ada yang mau jawab ada yang mau jawab tuh kak oke Zena ya coba boleh di unmute kira-kira gimana sih ngegerakin ke kiri ini halo Zena ya ya kan tadi udah mulai tau ya kalau X itu ke kanan dan ke kiri ya nah ini kan kalau kakak kasih 35 dia ke kanan ya ya kalau ke kiri kira-kira gimana kalau ke kiri dikasih 35 lagi dikasih 35 lagi coba ya kita mulai dari 0 dulu dikasih 35 seperti itu iya kita coba nah masih ke kanan nih ternyata teman-teman mungkin ada yang ada yang ada yang tahu lagi saya mau coba tanya yang lain dulu ya Zena ya makasih udah mau jawab etan oke etan race-nya nih coba boleh dicoba jawab gimana kira-kira pakai minus pakai minus oke kita coba dikasih minus ya anggap kita mulai dari 0 habis itu ini kan tadi ke kanan itu dikasih 35 ya etan nah kalau ke kiri tadi katanya dikasih minus minus berapa 35 minus 35 kita cobain ya nah bener banget nih jadi untuk pergerakannya adalah kalau 35 itu tadi ke kanan tapi kalau minus 35 dia akan bergerak ke arah sebaliknya teman-teman jadi dalam konteks ini box ini bergerak ke arah kiri begitu pula dengan semuanya dari variable Y ini kalau tadi kita kasih 35 sekarang kita kasih minus 35 kira-kira kemana ya jadi jadinya ke depan nih yang tadinya kalau 35 itu ke belakang sekarang jadi ke depan teman-teman lalu sama juga dengan yang Z ini yang Z kita coba ganti minus 35 juga nah dia jadi ke bawah tuh yang tadinya terbang sekarang jadi ke dalam ya ke bawah nah makasih ya ya tan jawabannya eh pinter jadi udah mulai ngerti tentang MO XYZ nih teman-teman kalau teman-teman yang belum ngerti teman-teman boleh resen lagi boleh coba tanya lagi kira-kira gimana gak ngertinya oke nevander boleh coba di unmute saya mau nanya kalau misalkan disini apakah bisa membuat seperti kayak minigame gitu jadi kayak kita kalau menggunakan panah kanan kiri atas atau bawah nanti itu si balok ini bakal bergerak jadi si kotak itu bakal bergerak bisa tidak oke makasih pertanyaannya nevander jadi 3D desain dari codeblocks ini kita bisa aplikasiin atau kita bisa gunain buat bentuk animasi jadi kalau yang seperti dibicarakan tadi bisa ke kanan bisa ke kiri itu bisa banget teman-teman bisa diaplikasiin atau divariasikan dengan modify ini nanti kalian bisa coba satu-satu kalau udah ngerti dasarnya bisa coba mulai dari move digabungin dengan rotate dan sebagainya cuman kalau sekarang kita mau coba belajar satu-satu dulu biar semuanya bisa ngerti dan dasarnya itu paham ya jadi nanti kalian mau buat robot mau buat drone mau buat pesawat mau buat bangunan itu bisa teman-teman jadi pastiin sekarang bisa dulu ngerti tentang move rotate dan sebagainya nanti yang akan dijelaskan apakah menjawab pertanyaannya nevander oke jadi kita mau coba dari dasar dulu ya nanti pasti bakal dijelasin yang lebih bagusnya yang lebih berbuat jadi bentuknya lebih berbentuk oke selanjutnya ada aleta coba boleh di unmute kak kalau itu warnanya bisa diubah ubah gak oke pertanyaan yang bagus nah dari box ini dari shapes ini nanti ada warna yang pertama sesuai dengan gambar ya nah kalau kalian mau ubah kalian bisa klik yang gambarnya ini warnanya ini warnanya jadi hijau misalnya kita coba play lagi nah dia jadi hijau tapi kalau kita langsung ganti biru ini udah biru kak kenapa disininya belum biru nah teman-teman harus klik play dulu jadi sesuai dengan yang tadi kalau teman-teman mau lihat desainnya teman-teman klik play jadi kita sekarang ubah jadi warna pink nah jadi kelihatan ya pink atau keunggungan seperti gini oke gitu apakah menjawab pertanyaannya aleta terjawab terjawab oke makasih ya pertanyaannya satu lagi ya untuk coba dalam bagian ini Drake coba boleh di-unmit boleh mau nanya apa Pak Drake gak tahu apa yang Pak bilang gak tahu gak taunya di bagian mana Drake baru kelas 3 baru kelas 3 ya iya nah kalau Drake ya bisa lebih pelajarin bisa ngikutin sebenarnya untuk Drake sekarang bisa lihat dulu aja nih kira-kira kalau ke depan Drake bisa lihat gimana sih cara penggunaannya nanti kalau Drake udah dirasa udah mulai mengerti Drake bisa coba-coba oke dia udah coba-coba iya udah diikutin ya Drake iya iya jadi kalau please block kalau ada kata apa yang jadi jangan apa-apain kenapa apa yang bisa lakuin tadi bisa bikin hampir sama ya ya dia mau bikin roket tapi nggak bisa dikatasi blocknya mau bikin apa mau bikin tower blocknya nggak bisa dikatasin oke nah itu beda lagi ya Drake nanti kita pasti bakal jelasin tapi sekarang kita mau tentang move dulu nih jadi gimana sih si boxnya bisa berpindah ke kanan dan ke kiri gitu kita sekarang membelajar ini kalau Drake masih kelas 3 bagus banget jadi Drake nanti kalau belajar terus nih Drake bisa jadi membuat 3D desain yang handal ya jadi mulai dari kecil Drake udah mulai jago tuh nanti bisa ditunjukin ke teman-temannya ya terima kasih oke makasih Drake oke kita lanjut ya buat selanjutnya materi selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang rotate kita coba move dulu movenya kita delete setelah itu kita Drake dan drop rotate-nya ini lalu kita coba jalanin supaya melihat perbedaannya nah kita delete 90 sekarang 180 ternyata lebih banyak perkutarannya lalu Y yang Y 90 ternyata ke kanan perputarannya dan yang Z terakhir perputarnya ke samping nah kita mau coba ya kita udah lihat videonya sekarang kita mau coba gimana cara penggunaannya nah buat teman-teman yang tadi gak tau kenapa muncul ini nih nah teman-teman bisa klik kanan bagian movenya teman-teman bisa klik kanan di mouse-nya lalu delete block oke seperti itu kalau udah hilang movenya kita mau lanjut ke rotate nah rotate-nya muncul nih muncul kita mau coba play dulu kira-kira gimana sih pergerakannya nah kita coba lihat dari depan ya pergerakannya jadi ke depan teman-teman bisa kelihatan ya perbedaannya tuh dia muter terus ke depan dia berputar ke depan nah lalu kita mau coba yang Y kita klik kiri lalu klik Y kita coba play lagi coba play lagi ternyata putarnya ke kanan lalu kita mau coba lagi cari perbedaan dengan Z nah dia putarnya ke samping ya teman-teman jadi bisa kelihatan ya perbedaannya mulai dari X Y dan Z sesuai dengan yang tadi nih kalau tadi X itu berpindah ke kanan ke kiri ini juga sama tapi ini dalam konteks berputar bukan berpindah jadi untuk X 90 putarnya seperti itu teman-teman jadi X nya itu sesuai dengan apa yang tadi udah jelasin tapi kita mau coba nih yang 180 nah perputarnya lebih banyak ya teman-teman dari yang 90 60 menjadi 180 perputaran dia lebih banyak teman-teman begitu juga dengan yang lainnya tuh putarnya jadi lebih banyak jadi kelihatan ya mulai dari X, Y, Z dan juga derajatnya itu berbeda teman-teman kalau masih bingung X, Y, Z teman-teman bisa play aja misalnya teman-teman mau putar ke kanan nih apakah bener coba play oh bener nih ternyata ke kanan putarannya tapi teman-teman sekarang mau coba putarnya ke depan kita coba salah ternyata teman-teman kita bisa coba ganti pakai yang X nah dia perputarannya jadi yang teman-teman mau jadi kalian bisa sesuaiin untuk desain yang nantinya kalian akan buat oke nah jadi ketika kita ganti nilai dari width, length, sama heightnya ukuran dari blok kita akan berubah jadi ketika kita mengurangi nilainya dia akan menjadi semakin kecil dan ketika ditambah itu akan menjadi semakin besar oke teman-teman bisa silakan mencoba di komputer masing-masing ya jadi ketika saya melakukan ini saya harus hapus dulu saya memodifikasi nilai dari width, length, dan heightnya itu dia nanti akan berubah ukurannya kalau masukin 40 untuk width nah dia akan semakin besar dan ingat lagi ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Geraldo jadi ketika kita memodifikasi nilai dari width, length, dan height itu harus memerhatikan sumber dari x, y, dan z kalau misalnya x itu tadi dia ke sebelah right and left ya menurut kotak yang di sudut kiri ini maka yang warna hijau ini dia akan ke front dan back kita resize yang L ya atau length nah dia akan ke depan dan ke belakang kira-kira seperti itu nah jadi dari sana saya harap teman-teman sudah bisa mengerti konsep dari move rotate kemudian resize dari block-block kalian oke sekarang kita lanjut ke yang kuis yang saya bilang tadi ini nah soalnya begini saya punya sebuah balok saya add di bagian block editor saya kemudian saya move nah kira-kira untuk mendapatkan ukuran balok seperti ini 30 x 20 x 40 dan digerakkan sebesar 30 dan 40 kira-kira nilai berapa yang harus saya masukkan ke dalam code block saya supaya bisa mendapatkan hasil seperti ini nah yang mau menjawab silakan nanti ini akan diberikan sebuah hadiah istimewa dari tim kami oke nevander mau menjawab silakan nevander kalau itu yang untuk w-nya itu kalau ingat-ingat w itu yang untuk kanan dan kiri jadi w-nya itu 30 w-nya 30 terus kalau untuk l-nya 40 oke w-nya 30 l-40 kita coba masukkan ya w-30 l-40 w-nya berapa h-nya itu 20 oke coba kita masukkan 20 dan kita run oke ukurannya sudah sama bagaimana dengan move-nya nih kalau untuk move-nya x itu yang x-nya yang x-nya 40 x-nya 40 y-nya tadi 30 ya kalau gak salah 30 tadi angka berapa tadi kalau misalkan tadi x-nya nah ya 30 berarti y-nya 30 oke coba kita run ya ternyata arahnya masih salah nih sayang sekali ya jawabannya sudah dekat nah ada yang oh tebalik tebalik berapa berapa jadi x-nya yang x-nya 30 yang y-nya 40 x-nya 40 x-nya 30 x-nya 30 y-nya 40 y-nya 40 coba kita run nah masih belum tepat ya kita kasih kesempatan untuk yang lain ya oke terima kasih atas jawabannya oke silahkan Joshua simbolon ini yang x-nya kayaknya harus negatif 30 ya eh y-nya 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 negatif 30 ya kalau x-nya berapa eh bentar coba lihat lagi bentar itu x-nya kayaknya 40 oke coba kita masuk di nilainya x-nya 40 y-nya minus 30 ya oke kita coba run ya oke jawabannya benar teman-teman jadi jangan lupa ketika kita menggerakkan sebuah balok atau blok kita kita harus memperhatikan sistem koordinatnya kalau misalnya 30 arahnya salah 30 kita pengen ke kanan tapi sebenarnya dia ke kiri ya coba diganti arahnya menjadi minus 30 oke terima kasih jawabannya nanti kita akan coba mengkontak untuk memberikan hadiahnya untuk teman-teman yang lainnya nanti masih ada kesempatan lainnya untuk menjawab pertanyaan jadi untuk sekarang kita lanjut dulu materi kita saya akan lower hand dari yang sudah raise hand oke selamat oke setelah kita melakukan pop quiz kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu mari kita membuat robot oke jadi oh sebentar ini ada yang raise hand nih coba saya kita dengar dulu ya ya ada apa Clovis salam mister sorry kok gak salah udah ditunjuk ya ke office silahkan oke mister tadinya mau ngejawab tapi udah selesai oke gak apa-apa nanti masih ada kesempatan lainnya sekarang kita akan bikin robotnya dulu nah langsung saja kita mulai jadi ini adalah model robot yang kita mau bikin ya desainnya terinspirasi dari minecraft bentuknya kalian bisa lihat mirip sekali cara cara untuk mendesain ini pertama kita harus bagi menjadi part-part dulu ya jadi kita jadi kita gak boleh langsung bikin bloknya semua melainkan harus dipisah-pisah menjadi part kenapa supaya nanti kita bisa mengatur desain kita dengan baik dan lebih rapi oke jadi saya akan memisahkan ini menjadi lima part ya yang pertama itu kita punya kepala kemudian yang kedua kita punya badan kemudian yang ketiga kita punya tangan jadi ini adalah tangan kanan kanan tangannya itu dia dikasih sebuah equipment nih kita tambahin si pedang nih kemudian tangan kirinya kita nomorkan nomor empat tangan left dan dua pasang kaki di nomor lima dan nomor enam oke untuk memulai kita langsung saja buka code blocks kita delete semua block yang sudah dibikin tadi ya dan kita akan mulai dengan men-rename code blocks kita jadi desain kita kita ganti dulu ya namanya menjadi robot NK1 untuk saya teman-teman boleh bebas mengganti namanya cuma saya akan mengganti namanya itu menjadi robot NK1 oke semuanya sudah sudah memulai desain baru ya sudah memulai desain baru dan punya workspace atau workplane yang kosong seperti ini oke kita akan mulai dari bagian kepala coba kita review lagi deh kepalanya oke jadi pertama kepalanya itu bentuknya kubus ya bentuknya cube kemudian kemudian dia punya dua pasang eh dia punya satu pasang mata ya kiri dan kanan kemudian dia punya sebuah mulut dan akhirnya dia punya sebuah telinga oke teman-teman kita akan mulai membuat robot ini jadi pertama ini ikuti dengan baik-baik ya dan juga diperhatikan pertama kita akan meng-create kepalanya lebih dahulu nah kita jangan menaruh shape-nya dulu tapi kita harus membuat new object ini ada yang bertanya silakan Elsiamar tadi cara mengubah namanya gimana cara mengubah nama cara mengubah nama oke cara mengubah namanya itu kita ke bagian atas ya jadi ini di sudut kiri atas itu kan ada logo tinker catcode blocks-nya nah sebelah kanan dari si logonya itu kita klik text-nya oke sudah bisa ya yang new enggak di sebelah new ini ada namanya kita ganti namanya menjadi robot MK1 contohnya magnificent jar itu di di backspace dulu kita boleh hapus hapus nama yang lama kemudian kita masukin yang baru oke oke sudah ya oke selanjutnya kita akan mulai desain pertama kita create new object jadi drag and drop dari block modify kita create new object ketika kita mengklik create new object dia akan memberikan object ini namanya object 0 nah kita harus mengganti nama dari object 0 ini cara mengganti namanya itu mudah kita klik text dari si object 0 yang ada panah ini kita klik kemudian kita pilih rename variable kita klik kita pilih rename variable dia akan muncul sebuah text box yang dimana kita bisa isi nama dari object kita karena tadi kita mau bikin head terlebih dahulu maka kita isi nama kepala kita yaitu head kira-kira seperti itu nah ini saya akan ulangi lagi supaya lebih jelas pertama-tama kita create new object rename object kita ganti namanya menjadi head atau kepala kemudian kita klik oke sekarang kita akan punya sebuah object yang bernama head nah untuk mencek kembali ini kita bisa lihat scroll down di bagian blocks panel kalian kemudian lihat nah kita sudah punya object head di bagian data bagaimana ini nanti penggunaannya kita akan belajar cuma kita bikin kepalanya terlebih dahulu oke langsung saja kita mulai bikin kepalanya setelah kita bikin object kita tambahkan sebuah block di bawah headnya di bawah object create new object kemudian kita coba play nah kita sudah punya kotaknya seperti tadi ini silakan teman-teman mau ganti warna dari kepala robotnya boleh saya akan pakai warna putih ya selain itu ukuran dari kepala robotnya saya akan biarkan menjadi 20 kali 20 dikali 20 setelah itu kan posisi kepalanya itu di atas ya berarti kita harus menggerakkan si kepalanya ini ke arah atas nah ingat pakai move apa kita pakai move Z ini diikutin persis dulu ya jadi Z nya saya akan isi 50 sehingga posisi kepala dari robot kita berada di daerah 50 setelah itu kita akan menambahkan mata dari robot kita atau telinga dulu deh telinga dulu deh untuk telinga saya akan pakai sebuah box lagi warna merah cuma ukurannya harus diganti dulu nih karena kan telinganya ini ini lebih kecil ya daripada si kepalanya jadi saya akan pakai box yang berukuran 24 dikali 10 dikali 10 jadi ini bentuknya memanjang ya kalau misalnya kepalanya itu bentuknya petak kubus maka telinganya itu kita akan pakai yang seperti ini supaya dia bisa berada di kiri dan kanan dari kepala robot kita selanjutnya setelah kita menambahkan dengan sebuah balok merah berukuran 24 kali 10 kali 10 kita akan memindahkan posisinya pas dengan lokasinya si kepala jadi kita pakai block move lagi kemudian untuk z-axisnya kita isi dengan nilai yang sama yaitu 50 oke cukup sederhana ya teman-teman pasti sudah lancar pakainya dan sekarang kita akan menambahkan mata untuk mata kita pakai block dulu deh kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain nanti di terakhir untuk sekarang kita ikutin sama persis seperti yang saya kasih lihat di screen saya jadi kita klik box coba di play dulu kemudian kita akan resize box merah ini menjadi ukuran yang lebih kecil jadi bisa dipakai menjadi mata robotnya oke saya ganti warna mata robot menjadi warna kuning dan saya akan menggunakan size 4 dikali 2 dikali 4 nah ini akan menjadi ukuran yang pas untuk mata robot kita selanjutnya kita akan memindahkan mata robot ini ke kepalanya ya gunakan move kemudian kita akan pindahkan matanya supaya sejajar dengan robot dengan kepala robot kita oke mari kita coba jadi saya sukanya itu kasih sejajar dulu ya sebelum kita naikkan Z nya kita coba geser X dan Y nya dulu saya akan mulai dari Y jadi karena kita belum kalau kita belum ukur kita bisa coba-coba dulu nilainya saya akan coba pakai 20 ya untuk Y nya di enter oh ternyata saya masukinnya arahnya salah saya pengen kepalanya itu di depan di bagian front dari si design maka saya harus bikin dia minus 20 nah ternyata setelah dikasih minus 20 itu dia masih terlalu jauh coba kita kurangin deh menjadi minus 10 atau minus 10 nah sekarang matanya akan sejajar dengan kepala robot kita barulah kita bisa menaikkan sumbu Z axis nya ini saya akan menggunakan nilai yang sama seperti yang sebelumnya yaitu 50 jadi kita langsung pindahin nah sekarang kita punya satu buah mata semakan desain robot kita dia punya dua mata ya robotnya itu bukan sebuah cyklop nih oke sebentar ini ada pertanyaan dari Nefander silahkan Nefander tadi saya mau coba masukin kupinya tapi masalahnya anehnya setiap kali saya ketik angkanya selalu berganti jadi 120 atau 135 oke ini pakai komputer atau tablet atau smartphone ini pakenya laptop laptop itu saya kurang tahu sih tapi kalau misalnya dimasukin nilai nilainya dia bisa berubah tidak atau tetap menjadi 120 enggak jadi kalau misalkan itu tuh kadang-kadang aku ngetik apa itu tuh kadang tuh jadi anggap aja aku udah ngetik 20 tiba-tiba dia nambahin 1 jadi 120 oh ya itu mungkin masalah dari hardware ya karena sejauh ini kita pakai belum ada yang seperti itu ya maaf-maaf saya tidak bisa menjawab untuk bantuan seperti itu jadi ya sementara kita coba ikutin dulu ya terima kasih atas pertanyaannya oke pertanyaan selanjutnya dari John Michelle silakan Kak maaf saya ketinggalan itu gimana biar ada kode-kodenya ketinggalan dari awal iya oke karena saya baik saya akan coba ulangi lagi ya waktu kita tidak banyak sih jadi pertama saya akan ulangi saya sembunyi dulu deh pertama kita ke block modify pilih create new object bukan itu Kak jadi jadi yang mana modus saya tidak ada Kak tidak ada yang kode-kodenya kode-kode seperti apa yang ini yang area hitam tidak ada oh bagian yang sebelahnya doang ini ya iya kamu pakai handphone pakai tablet komputer pakai komputer coba ini halamannya di refresh refresh pakai reload dispatch kalau sudah di refresh di antara si block editor dengan si web plan itu dia ada pembatas warna putih ya ini kita bisa geser-geser untuk men-resize tampilannya atau kemungkinan masuknya salah ya ke 3D design bukan kode-block ya betul coba dicek lagi di atasnya ada tulisan kode-block ya jadi pas kita buka ini kan ada 3D design circuit kode-block ya kita pilih yang kode-block dan pilihnya create new kode-block oke karena ini sudah lumayan jauh kita lanjut dulu ya oke jadi tadi kita sudah sampai di bagian mata mata kita sekarang bentuknya cuma seperti cyclops ya saya pengennya dia punya 2 mata seperti ini nah berarti kita harus gunakan command move oh sudah ada move-nya tinggal pilih nih kiri dan kanan atau kanan dulu kita akan pakai plus 5 dulu deh supaya dia ke kiri dari si robot ya atau kanan dari arah kita coba kita play nah sekarang kita sudah punya mata kiri dari si robot nah kita kalau misalnya mau bikin mata keduanya itu tidak harus tambahin block terus move lagi ya kita bisa menggunakan yang namanya duplicate jadi duplicate itu bisa diakses dengan cara right click pada block yang mau di duplicate jadi duplicate itu artinya kita copy dan paste gitu ya menambahkan sebuah block yang baru dengan ukuran dan spesifikasi yang sama jadi kita right click pada block mata kita kemudian kita pilih duplicate nah sekarang kita punya sebuah block yang identik atau sama dengan block yang sebelumnya coba kita run nah ini ada sedikit masalah ternyata ternyata setelah kita duplicate dia tidak otomatis ya ke kiri atau ke kanan jadi kita harus mengganti sedikit dari si nilainya nah si move ini kita harus ganti nilainya menjadi minus 5 supaya arahnya itu berlawanan dengan si arah yang awal ini yang mata kirinya oke sekarang kita sudah punya mata kanan dan mata kiri kita akan menambahkan mulut kita lihat lagi mulutnya mulutnya itu bentuknya persegi panjang dan warnanya hitam teman-teman boleh coba pakai warna yang lain saya akan coba untuk mengikuti warna dan desain yang sama saya ganti menjadi warna hitam kemudian akan coba di run dulu nah selanjutnya saya akan mengatur size dari si mulut robot ini jadi ukurannya adalah 10 2 dan 2 dan sekarang saya akan memindahkan mulutnya ke kepala robot dengan cara yang sama seperti saya menggerakkan matanya jadi kita menambahkan block move kemudian pindahkan y nya itu sebesar minus 10 supaya ke depan kemudian kita naikin Z nya itu sebesar berapa ya kalau 50 dia pasti akan berpapasan dengan matanya nah seperti ini dan kita pengennya itu mulutnya kan di bawah mata jadi kita kurangi sedikit dari 50 menjadi 45 untuk Z nya nah sekarang kita sudah punya kepala robot nah kalau teman-teman kita memperhatiin ya ketika kita membuat block ini kita sering menggunakan nilai yang sama ya jadi disini yang sama ini ada 50 nih untuk si kepala kemudian telinga kemudian mata mereka pakai nilai Z yang sama kalau misalnya saya mengganti nilai dari kepalanya menjadi 30 kita run nah si block-block yang sebelumnya itu dia tidak akan mengikuti nah kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan yang namanya variable apa itu variable kita bisa lihat ke bagian mat ya jadi teman-teman bisa scroll down ke bawah oke ini saya ada melatiin ada sebuah pertanyaan dari zone Michelle oke silahkan zone Michelle enggak Kak oh sudah oke saya mulai lagi deh ya tadi ini di kolom chat juga ada yang bilang ya setelah kita ketik ukurannya jangan lupa tekan tombol enter ya itu tadi saya lupa kasih tahu oke kita akan kembali menggunakan variable jadi variable itu dia warnanya hijau di bagian paling atas dari si matte ya nah teman-teman bisa scroll down dari paling atas itu shape kemudian modify control dan matte nah silahkan teman-teman coba pindahkan create ke variable ini ke bawah create new object jadi setelah kita meng-create new object kita menambahkan sebuah variable variable ini kita akan namakan dengan nama ketinggian ketinggian kepala dan sekarang kita sudah punya sebuah data ketinggian kepala dan nilainya itu 0 nah supaya kita bisa menggunakan nilai dari ketinggian kepala ini di semua program atau code block kita kita harus mengganti nama nilai dari ketinggian kepala menjadi nilai yang kita mau seperti contohnya 50 jadi setelah kita ketik 50 sekarang kita punya sebuah variable ketinggian kepala dengan nilai 50 untuk menggunakan ketinggian kepala di semua block kita kita bisa lihat ya di bagian data jadi di data ini kita punya ketinggian kepala dan head kita buat satu adalah objek dan satu adalah variable nah teman-teman silahkan geser si ketinggian kepala ini ke dalam move z nya jadi semua yang nilainya 50 kita pakai kita ganti menjadi ketinggian kepala oke ya Aleta ini nanti videonya akan di share nah coba kita run ya jadi mata kepala dan telinga itu sudah menggunakan variable ketinggian kepala nah kita run dia akan tidak ada yang merubah tapi ketika kita mengganti nilai dari ketinggian kepala dari 50 menjadi 30 maka semua blok yang menggunakan variable ketinggian kepala dia akan mengikuti menjadi 30 ini saya ganti jadi 50 lagi jadi kalau 50 dia gesernya menjadi 50 ke atas maka ketika saya mengganti ke 30 kita lihat step by step ketinggian kepala ke 30 ke 30 ke 30 jadi kita jadi nilai 30 ini dimasukkan ke dalam ketinggian kepala dan digunakan oleh setiap bloknya nah bagaimana dengan si mulut nih mulutnya belum ikut kan mulutnya itu beda sendiri ya nilai dari si mulutnya itu 45 ini kita bisa pakai variable baru lagi jadi kita tambahin create variable kemudian kita rename variable nya menjadi ketinggian mulut tinggian mulut ini kita bisa set dengan berbagai cara kita bisa langsung ganti nilainya jadi 45 kalau sesuai dengan itu tapi kan sebenarnya si mulut ini tingginya 25 atau kurang ketinggian kepala dikurangin 5 sehingga sekarang mulutnya akan belum mengikuti ini masih 45 karena kita belum setel si mulut supaya menggunakan variable ketinggian mulut oke kita masukin dulu variable ketinggian mulut nah sekarang dia akan mengikuti variable nya nah cuma rasanya ini masih agak kurang ya oke Pauline adalah raise hand cuma saya jelaskan sampai habis dulu ya nah ini ketinggian mulut saya bisa pakai bentuk lain juga ya tidak harus pakai 25 jadi kalau misalnya saya bikin sebuah peraturan nih ketinggian kepalanya 50 dan saya ingin ketinggian mulutnya itu selalu mengikuti ketinggian kepala jadi ketika ketinggian kepalanya itu 50 mulutnya itu dikurang 5 menjadi ketinggian mulutnya itu sama dengan 45 kita bisa menggunakan operator yang di mat lagi itu kalian bisa cari itu di 1 2 3 4 5 6 6 ya jadi ini adalah blok ke 6 dari si operator mat jadi itu di bawah axis x ya tulisannya teman-teman bisa coba lihat jadi jadi saya ulangi lagi di bagian block math itu ada pertambahan itu kita drag and drop ke dalam kotak dari si ketinggian mulut nah sekarang ketinggian mulut ini sudah bisa diatur-atur ya ketinggian mulut itu tadi saya pengennya kurang 5 dari ketinggian kepala jadi create variable ketinggian mulut dan ini bloknya saya akan isi ketinggian kepala ketinggian kepala kemudian ini ada operator atau matematikanya kita ganti dari plus menjadi minus dan sekarang kita akan mengganti ketinggian kepala minus 5 atau kurang 5 oh ternyata si Colin pengen kasih tahu tentang tentang ini juga ya kita bisa kurang 5 dari ketinggian kepala nah jadi setelah kita setelah variable dan sudah menaruh operator matematikanya kita bisa langsung mengganti ya ketinggian kepala contohnya menjadi 30 nah dan mulutnya itu akan mengikuti dan dia akan selalu minus 5 dari ketinggian kepala oke itu bagian pertama dari robot kita ada yang ingin bertanya silahkan raise hand oke rasanya oh ada pertanyaan dari El Siamar silahkan El Siamar saya masih tidak mengerti itu yang gimana itu maksudnya yang bagian mana itu yang create variable yang ketinggian mulutnya oke saya masih tidak mengerti oke jadi variable ini kan kita bisa ganti-ganti nilainya ya kenapa saya bikinnya menjadi ketinggian kepala kurang 5 nih kenapa begini itu karena saya ingin menggunakan variable yang otomatis jadi ketika saya mengganti ketinggian kepala menjadi 45 ketinggian mulutnya itu kalau misalnya saya tidak pakai variable dia tidak ikut nih mulutnya jadi ke bawah tapi ketika kita menggunakan ketinggian kepala dikurang 5 dia akan selalu mengikuti nilai dari si ketinggian kepala kemudian dikurangin 5 gimana El Siamar mengerti masih kurang mengerti oke kalau misalnya El Siamar bantu saya jawab nih kalau misalnya ketinggian kepala saya 50 ketinggian mulut saya berapa kenapa kalau ketinggian kepala saya 50 ketinggian mulut saya seharusnya berapa 45 45 betul kalau misalnya ketinggian kepala saya nilainya 45 mulutnya harusnya berapa 45 45 dia jadi pas ya kalau 50 dia harus 45 kalau misalnya ketinggian kepalanya 45 ketinggian mulutnya itu seharusnya 40 jadi kalau misalnya ketinggian kepala dikurangin jadi contoh 30 nih maka mulutnya itu 25 kalau ketinggian kepala 10 maka mulutnya 5 jadi ketinggian mulut itu setiap kali kita membuatnya itu harus lebih kecil harus dikurangin 5 ya daripada ketinggian kepala makanya saya menggunakan si ketinggian mulut itu adalah ketinggian kepala dikurangin 5 oke terima kasih sama oke selanjutnya gak ada pertanyaan ya nah si Naren itu bilang supaya otomatis pinter Naren oke sekarang kita sudah punya kepala robot kita bisa lanjut ya ke komponen selanjutnya oke teman-teman ada yang mau nunjukin gak hasil dari kepala robotnya oke ntar ini ada pertanyaan dari Nefander silahkan Nefander tadi saya agak beda kalau yang paling bawah yang ntar ini gak bisa nantot ya tapi yang jelas yang paling bawah yang move paling bawah itu aku kan X nya tetap 0 tapi Y nya aku buat jadi jadi 30 baru kayak jadi kayak mulutnya jadi kayak tepat gitu oh boleh sih tapi sebenarnya tadi kalau minat 10 si mulutnya jadi ada di mata jadi saya pindahin ke bawah ya itu mungkin karena ukurannya masih tidak persis ya gak apa-apa jadi kalau misalnya ukuran kalian tidak pas karena nilai-nilainya dari modifikasi ya silahkan diatur-atur mencocokkan supaya bisa penampilannya itu menjadi sebuah kepala gitu supaya bisa benar terus tadi katanya nunjukin hasil mau ditunjukin aja sorry bisa diulang pertanyaannya tadi katanya suruh nunjukin hasil apakah mau ditunjukin sekarang aja boleh-boleh sempat saya screen ya oke sebentar saya kasih nah ada pander oke sebentar tapi kok koordinatnya agak aneh ya ini kenapa ya agak agak aneh ini kenapa bisa ke-deket y dari si mulutnya masih terlalu jauh sebab di minus jadi minus 10 10 10 ya sebenarnya oke sorry itu ada 13 bukan ganti-ganti sendiri oke terima kasih udah share screen coba kita lihat hasil karya dari orang lain dulu ya oke nanti coba disamain oke selanjutnya Neren Neren boleh share screen Neren nah ini desain Neren persis nih bagus jadi dia pakai variabelnya juga sudah benar oke bagus Neren nanti akan dikasih sedikit hadiah oke sebelumnya kita akan lanjut dulu deh ke materi selanjutnya oke terima kasih Neren setelah kita share screen lagi oke setelah kita bikin kepalanya kita akan mulai membuat badannya nih jadi bagian badan dan bagian tangan ya jadi 2 3 4 untuk bikin kalian bisa coba ikutin yang seperti ini ya saya akan kasih waktu 5 menit siapa yang duluan selesai silahkan raise hand dan ini akan dapat hadiah lagi ditunggu ya ingat bagian sudah selesai mengikuti step-step ini silahkan langsung raise hand dan kasih lihat hasilnya nanti akan dapat hadiah Hiroshi Helios ada pertanyaan enggak mau share tadi oh oke sekarang bikin yang badan sama tangan ya nanti kalau sudah selesai di share supaya bisa dapat hadiah ya oke yang pertama kali selesai akan dikasih hadiah nih oke Elsyamar ada apa itu kak tadi Elsy menghapus ketinggian mulutnya habis itu Elsy buat jadi 45 tapi kenapa kepalanya jadi 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 agak gepeng dan bentuknya juga jadi beda berarti yang keganti itu si W, L, dan H nya coba perhatikan dengan baik ya oke ayo waktunya tersisa 4 menit untuk bikin badan dan tangannya bagian sudah selesai bagian sudah selesai silahkan raise hand waktu tersisa 4 menit Nathan silahkan Nathan ada apa Pak ini selesainya jam berapa selesainya mungkin jam 12 nih tapi tinggal dikit deh yang bagian code blocks nya baik Pak oke ada apa Nefander Maaf Pak kayaknya saya nggak bisa nggak bisa ngebuat soalnya dari tadi juga udah berkali-kali ada ada terus yang salah ya bukan salah dari bukan salah dari angkanya sih tapi salahnya itu dari nggak bisa nggak bisa nulis blog nya gitu pasti jadi 120 atau 135 kalau saya 10 jadi 120 ada plus 35 lagi ya ya nggak apa-apa udah gitu nggak apa-apa nanti bakal ada kesempatan lain dah oke Gwen silahkan Gwen oke Gwen nggak ada di raise hand Kevin Boleh Liam gara-gara jam 11 ada less kalau ada less nggak apa-apa sih kalau misalnya mau leave ya tapi nanti kita bakal bikin videonya di youtube kok kalau misalnya pengen nonton sampai habis oke ada yang sudah selesai waktunya tersisa 2 menit untuk bikin badan dan tangannya nih cepat nih cepat-cepat dia dapat hadiahnya Colleen Widjaya udah selesai oke Colleen Widjaya bisa coba share screen kita lihat hasil karya kamu tapi baru badan yang dikasih ini tangannya sudah tangannya sudah sama badannya kita lihat dulu oke makanya masih share screen jadi nggak bisa oh ya sorry sorry saya cancel dulu share screen oke coba Colleen oke berhasil nah berhasil ya Colleen selamat Colleen mendapatkan hadiah nanti kita akan kasih tahu cara claim-nya oke bagus kita akan lanjut ke kita akan nunggu sampai semuanya selesai dulu ya sebelum lanjut ke bagian selanjutnya oke ini silahkan di stop share screen-nya terima kasih Colleen oke saya akan kasih waktu lagi deh karena hadiahnya sudah ada yang dapat kita akan tunggu 2 menit supaya semuanya selesai dulu ya sebelum kita masuk ke challenge selanjutnya jadi ini sambil dikerjain kalau ada yang mau bertanya silahkan ya Neren ada apa sudah sudah tapi tadi hadiahnya sudah di claim nanti di challenge yang selanjutnya ya kita tunggu teman-teman yang lain dulu supaya selesai 15 detik ya ada apa Gwen saya gue nya lower hand lagi ketekan oke waktunya habis kita akan lanjut ke bagian selanjutnya tadi kita sudah bikin kepala kemudian badannya sudah tangannya sudah sekarang tinggal kakinya ah kakinya mah gampang ya jadi siapa yang paling cepat nanti bisa dapat hadiah lagi oke mungkin ini kita kasih kesempatan satu juga deh hadiahnya untuk satu orang ya setelah saya tampilin slide-nya karena langsung cepat-cepat bikin oke oke ini bagian terakhir dari kaki kanan dan kaki kiri saya akan beri waktu 3 menit yang sudah selesai silahkan nanti dapat hadiah juga ya silahkan maaf maaf tadi yang saya yang tangan barangnya belum selesai oh belum selesai oke nanti nanti saya kasih lihat lagi ya sementara kita bikin challenge-nya dulu ya Zidni Zidni ada apa sudah selesai halo Zidni bagian kakinya sudah selesai coba kasih lihat sosial screen oke oke desainnya sudah selesai ya tinggal tangannya ya tangannya bisa dipetulin oke bagus selamat karena Zidni sudah selesai bikin kakinya nanti Zidni akan diberikan hadiah oke sekarang kita bakal follow up lagi ya tadi ada yang belum selesai kita kasih lihat dulu bagian bagian tangannya saya akan kasih waktu 2 menit bagian belum selesai bisa coba bikin lagi ya aku kok nggak bisa ya buat tangannya kenapa nggak bisa kalau nggak bisa pakai mute bisa lewat chat ya tanyanya jangan lupa untuk membuat create new object dan rename ya ini penting kak kalau yang bikin sword itu gimana ya jadi swordnya itu ada di tangan kanan eh sorry swordnya di tangan kanan swordnya itu yang ini jadi swordnya saya kasih warna abu ukurannya harus begini ya supaya nggak lebih besar dari tangannya ya 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 Terima kasih. 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 Terus kaki kiri di atas kaki kanan, maka urutan dari si code block ini dia bakal mengikuti apa yang sudah kita geser. Jadi kalau misalnya kita mau bikin animasi, saya selalu menyarankan untuk bikin di bagian paling terakhir ya. Karena kalau misalnya ini kepala, kepala yang sudah saya taruh animasi. Kepala saya taruh animasi, terus ada tangan kanan sebelum kepala, apa yang bakal terjadi? Jadi setelah dia menjalankan kaki kiri dan kaki kanan, dia bikin kepalanya dulu. Dan kepalanya itu geleng-geleng, padahal tangannya belum selesai. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan bagian yang di animasi itu berada di paling terakhir. Jadi karena saya mau gerakin kepala, maka saya taruh kepala itu di blok yang paling terakhir. Oke, cukup mudah dimengerti ya. Jadi urutan dari objek kita itu penting untuk animasi. Kita lihat lagi animasinya, sekali lagi. Lucu ya. Sekarang kita akan coba bikin animasi kepala nih. Oke, di animasi kepala ini kita punya beberapa hal baru nih. Jadi kita menggunakan yang namanya create group dan repeat. Nah, jadi apa itu create group ya? Create group itu adalah kita seperti men-select nih semua objek yang sudah kita bikin, kita menggabungkan menjadi satu kelompok. Kemudian kita ganti gitu. Seperti contohnya nih, tadi kan saya gerakin kepalanya. Kalau misalnya saya kasih rotate-nya setelah bagian terakhir di kepalanya, seperti ini ya. Ini kepalanya belum saya create group. Kemudian saya tambahin rotate. Kita lihat ini apa yang bakal berubah. Nah, yang berputar itu malah mulutnya. Bukan seluruh bagian dari objek kepala kita. Jadi di sini kita pakai yang namanya create group. supaya ketika kita rotate, kita menggerakkan bukan cuma bagian blok terakhirnya, tapi semua bagian dari objek kepala kita. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang setelah kita create group dan kita rotate si grupnya, dia akan bergerak sesuai dengan yang kita mau. Tetapi ini kan dia bergeraknya cuma sekali ini. Kalau tadi kan saya bikinnya dia bisa berulang-ulang ya. Nah, sekali ini. Setelah itu nggak nganggung-nganggung lagi. Kalau kita pengen dia nganggungnya itu berkali-kali, barulah kita pakai yang namanya repeat. Jadi, repeat ini bisa ditemukan di bagian paling bawah ya. Sorry, di bagian setelah modify, itu ada control. Jadi, control kita bisa pakai yang namanya repeat. Repeat ini kita juga sebut sebagai istilah loop ya, atau while. Can you score ke atas? Scroll. Ya. Jadi, ini kepala kita. Kemudian kita mau pakai yang namanya repeat supaya dia pergerakan rotate-nya ini bisa diulang-ulang. Nggak cuma dilakukan sekali, tapi bisa berkali-kali. Oke, jadi kita coba lakuin repeat dulu ya. Jadi, setelah kita create group, kita pindahin repeat. Kemudian si rotate-nya ini, coba kita ganti dulu deh pakai satu doang. Rotate-nya kita around Z axis ya. Dan ketika kalian taruh rotate around ini 90 ya default-nya, dia bakal muternya itu 90 derajat. Seperti yang ditelaskan Giraldo ya. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya saya tambahin si repeat-nya. 90 derajat, kemudian saya repeat sebanyak 4 kali. Coba kita lihat. Nah, dia melakukan si rotate-nya ini sebanyak 4 kali, sehingga 90, tambah 90, tambah 90, tambah 90. Sedangkan kita pengen si gerakannya itu mengangguk-angguk ya, ke kiri, ke kanan, terus ke kiri, ke kanan lagi. Berarti kita harus taruh rotate-nya itu 2 kali. Satunya itu berputar searah jarum jam, satunya lagi berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi, ini triknya saya pakai 30 dan minus 30. Coba kita jalanin. Satu. Ah, ini. Saya lupa ganti axis-nya. Jadi, harusnya dua-duanya axis-Z ya. Oke. Masuk ke dalam loop-nya. 30 minus 30, 30 kurang 30, 30 kurang 30. Berulang-ulang sebanyak 4 kali. Kita mau taruh berapa kali ya? Bisa sebanyak mungkin ya. Mau 10 bisa, mau 100 juga bisa, tapi ya nggak selesai-selesai. Ya nggak bakal cepat. Jadi, itu cara menggunakan repeat ya. Cara menggunakan loop. Ini saya akan kasih waktu untuk coba copy dulu deh. Kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Oke. Oke, ini ada yang ke move nih. selamat menikmati Oke, ini saya akan kasih waktu, satu menit lagi ya, eh dua menit ya, dua menit untuk meng-copy code block saya, supaya si kepalanya bisa mengganggu-ganggu Setelah kita membuat animasi kepala, kita akan lanjut ke challenge ya, challenge berikutnya, yaitu kita akan bikin animasi, siapa yang berhasil dia akan mendapatkan hadiah Selanjutnya akan dimulai pukul 11.30 Jadi sambil, oh ini ada yang mau nanya, ada apa, Elsia? Itu pasang create groupnya itu, Teh, dipasangkan ke tinggian kepala atau kitanya ngebuat dulu posisi kepala? Create group itu untuk semua ya, semua block di dalam ini, kemudian setelah kita create group, dia akan menjadi satu group Dan group itu kita lakukan ini, lakukan repeat, rotate, atau move Oke, ini ada yang minta, cara diulang ya, cara bikin animasi ya Oke Kita coba ulangin dulu deh Jadi kalau kita bikin animasi ya, itu harus di bagian objek paling bawah ya, karena code blocknya itu jalannya dari atas ke bawah, dia lakukannya itu berurutan Jadi kalau misalnya kita mau gerakin kepala, maka objek yang paling di bawah itu adalah kepala Kemudian, kepalanya itu kita harus buat menjadi sebuah group Kenapa sebuah group? Karena kalau misalnya kita gerakin nih, saya gerakin bagian yang paling terakhirnya Misalnya X-nya 50 Yang terjadi adalah yang gerak itu cuma bagian terakhirnya Dalam kasus ini yang terakhir itu adalah si mulut Dan mulutnya doang yang berubah posisi, bukan seluruh kepala Kecuali kalau kita buat menjadi sebuah group, kemudian kita move Nah ini kalau dijalanin, semuanya bakal berpindah Kemudian di grupnya kita kasih repeat Repeat ini dia melakukan komen secara berulang ya Sorry, melakukan instruksi rotate secara berulang Kita bisa isi apa aja, cuma supaya kepalanya bisa menganggup, kita pakai rotate Gimana, Elsia? Cukup menjawab tidak? Mau nanya satu lagi, itu posisi kepalanya dibuat perintah yang baru ya? Ya, tadi saya kasih perintah baru Harusnya sih seperti ini Coba ditiru aja Oke, Joshua ada apa? Jadi pak, itu yang sebelum create groupnya yang rotate around axis X Dan 0, 0, minus 10, Z, 45 itu buat apa? Oh sorry, ini sepertinya tidak Ini sebenarnya cuma berlaku untuk mulut ya Jadi coba kita jalanin Tidak, tidak terpakai sepertinya, sorry Kayaknya keselit Tidak terpakai itu cuma si ini Untuk menggerakkan si mulut Oh oke, terima kasih pak Oke Ya, ada apa, Drake? Drake Aurelo Oke Pak, Drake tidak tahu apa yang Bapak jelasin Nanti Saya juga, Drake juga tidak bisa ikutin Drake sudah bisa bikin mobil Tapi ini, itu apa yang Drake bisa bikin Cara nge-safenya bagaimana pak? Ini dia auto-safed ya Oh auto-safed? Ya auto-safed Jadi nanti kalau mau dibuka dia bisa langsung muncul Oke Moira, Moira ada apa? Terima kasih pak Sama-sama Ini kalau yang aku Malah jadi bukan seluruh kepalanya yang mutar Malah jadi cuma mulutnya yang kelempar ke atas Nah itu karena Moira belum pakai create group Sudah pakai create group belum? Sudah Sudah itu di kepala ya? Sudah Bloknya sudah seperti ini Coba bloknya dibikin versi seperti ini ya Oke Ya, Leticia ada apa? Dimana rotate aroundnya? Rotate aroundnya kita Di bawah repeat ya Jadi tadi saya sudah tambahin repeat Kemudian kita tambahin rotate Rotate around ini Kita jangan lupa Ganti aksis X-nya menjadi aksis Z Supaya kepalanya bisa mengganggu-ganggu Kemudian rotate-nya itu sebanyak 30 Karena kalau 90 nanti kepalanya terlalu ke samping Jadi kita pakai 30 Nah setelah kita rotate 30 Kita harus kasih rotate Dengan aksis Z yang sama Itu sebanyak minus 30 Supaya dia bisa ke kiri dan ke kanan Oke, terima kasih Sama-sama Jadi, El Siamar masih raise hand ya Ada apa? Ya, itu tadi Cara nge-rotate-nya Oke Aleta ada apa? Saya sudah, Kak Sudah ya Oke, bagus Kita tunggu yang lain dulu Drake Drake, ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak Dari soal Drake Bisa gak Drake gak bisa mengerjain Karena Drake di mobile Oh, enggak apa-apa Nanti bisa diulangin lagi, Kok Nanti videonya kita bakal share di Youtube Bisa dicoba Dipelajari lagi ya Oke Harusnya semuanya sudah selesai ya Bikin animasi Ini Drake masih tanya Masih raise hand Ya, ada apa? Gak ada masalah berarti ya Youtube channelnya Apakah Oke, nanti saya share Youtube channelnya itu Nanti setelah kita selesai challenge Saya kasih ya link Youtube-nya Oke, sekarang kita lakuin dulu challenge-nya Nah, jadi animasinya itu Saya pengen melakukan sesuatu Saya pengen melakukan sesuatu nih Nah, saya pengen bikin Si robotnya nge-swing seperti ini Akhirnya ada yang bisa gak bikinnya Yang bisa Yang pertama kali selesai Oke, akan dikasih hadiah Jadi yang digerakin itu adalah Tangan kanan Eh, tangan ya Tangan kanannya Yang ada pedangnya Kepalanya tidak bergerak ya Cuma tangan Jadi ini challenge terakhir Saya akan kasih waktu 10 menit Bagi yang berhasil Silahkan raise hand Nanti akan dikasih hadiah Oke, selamat mengerjakan Akan ditunggu jawabannya ya nanti Oke, untuk challenge-nya Kita menggerakkan tangannya seperti ini Kayak mau memukul gitu Menggunakan pedang ya Jadi itu challenge-nya Mungkin masih ada yang belum selesai Saya kasih lihat dulu Cara bikin animasi kepala tadi ya Kalau yang sudah selesai Sudah berhasil bikin animasi kepala Silahkan lanjut ke challenge ya Ditunggu jawabannya dalam 10 menit Saya akan tampilkan animasi kepala Semua teman-teman yang belum Itu bisa kerjain ya Oke, kalau ini dijaya ada apa? Ya, Colin Sudah selesai animasi pedangnya 4 kali, coba lihat Entah, kita lihat dulu ya Hasil karya dari Colin Wijaya Coba digerakin tangannya Tadi mah aku tes bisa Tadi ya Harusnya mah bisa Tapi tangannya masih belum Belum apa nih Bukulnya cuma sekali Kalau pengen berkali-kali Gimana coba? Ya Coba diperbaiki dulu Ini Faith Faith sudah ya Faith sudah Coba kasih lihat Share screen ya Faith Coba klik yang sebelah nextnya Yang ada segitiga play itu Coba di play Yang lingkaran di sebelah next Sebelah kiri Sebelah kiri dari step Coba di play Nah, yang itu Oke, kita lihat dulu ya Punya si Faith Oh, yang Faith masih yang kepala nih Tapi yang challenge-nya itu Tangan ya Gimana supaya tangannya itu Bisa gerak-gerak Bisa memukul gitu Oke Coba kita kasih kesempatan Untuk yang lain dulu Coba Marco Stefano Silahkan Oke, coba kasih lihat Oke ya, cukup dekat Jadi Pemenangnya adalah Marco ya Mohon maaf Yang namanya belum sempat terpanggil Karena Marco ini duluan ya Jadi Marco Akan mendapatkan hadiah Oke Mungkin Itu saja Untuk animasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya